Salah satu sambungan pipa air bersih menuju kota Pasangkayu mengalami kebocoran, Kelasa, 30 Juli 2024. Lokasi bocornya pipa itu tepat di pinggir jalan, desa Aku, kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sekitar 300 meter dari jembatan Pasangkayu. Diduga penyebab kebocoran akibat getaran tanah jika dilewati oleh kendaraan muatan berat. Ditambah, tanah lokasi pipa itu juga merupakan tanah gambut. Dari pantauan di lapangan, tampak sejumlah teknisi pipa tengah melakukan perbaikan. Mereka mengaku baru mengetahui keburan pipa itu setelah air mulai muncul di permukaan dua hari yang lalu. Kita baru deteksi ini dua harian lalu. Jadi, antinya ini kebocoran ini kan kita tidak langsung nampak ke atas. Dia dulu merembet ke samping. Nanti baru kita lihat kebocoran itu ternyata ada kebocoran di situ. Jadi, baru setiap dua hari ini kami menggunakan perusahaan kipa distribusi untuk ke kota Pasangkayu. Kira-kira penyebab kebocorannya karena apa? Kalau kebocorannya ini ada beberapa faktor. Yang pertama, ini kan posisi pipa distribusi. Ini kan di bawah jalan terkenal. Jadi, dampak dari letaran kendaraan yang lalu-lalang di sekitar jalan selawisi ini memiliki letaran tersebut. Jadi, artinya pipa yang berada di bawah bahu jalan itu mau tidak mau ada pergeseran karena ada pergeseran kontur tanah. Jadi, artinya pergeseran persambungan pipa yang diaktifatkan oleh letaran tersebut, akhirnya ada pergeseran sambungan. Jadi, akhirnya ada kebocoran. Jadi, untuk memantisipasi ini, Pak, kami telah melakukan penyambungan kembali untuk kebocoran kembali untuk jalur distribusi yang lari ke kota Pasangkayu. Ya, itu secara teknisnya ya. Jalan Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!